Dataran tinggi Tibet berada di bawah ancaman polusi udara dari Asia Selatan yang menyebabkan gletsernya mencair dengan cepat, menurut studi terbaru. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dari Chinese Academy of Science di Beijing telah dipublikasikan di Journal Nature Communications pada 30 November lalu. Dalam makalah tersebut, dijelaskan bahwa penyusutan gletser di dataran tinggi Tibet disebabkan oleh polusi udara yang disebut karbon hitam, yaitu komponen partikel halus PM 2,5 yang ukurannya lebih kecil dari 2,5 mikron. Para ahli menemukan bahwa karbon hitam Asia Selatan mengurangi pasokan air di dataran tinggi Tibet bagian selatan sehingga menghasilkan penipisan uap air yang merupakan sumber kelembapan utama. Dalam analisis data curah hujan dari tahun 1961 hingga 2016, mereka menemukan bahwa curah hujan di dataran tinggi Tibet mulai menurun di tahun 2004 akibat peningkatan konsentrasi karbon hitam. Penurunan curah hujan mengurangi pasokan air di dataran tinggi dan menyebabkan penyusutan glasial sebanyak 11% dari tahun 2007 hingga 2016 sehingga bisa memengaruhi suplai air ke wilayah hidir di masa mendatang. Padahal dataran tinggi Tibet adalah sumber air penting bagi hampir 2 miliar orang di Asia karena memasuk air ke banyak sungai, bahkan disebut sebagai menara air Asia. Melansir dari South China Morning Post, emisi karbon hitam berkontribusi terhadap pemanasan global dengan menyerap energi matahari dan memanaskan lingkungan. Ketika berada di atas es atau salju, karbon hitam mengurangi kemampuan permukaan memantulkan sinar matahari dan membuat permukaan memanas sehingga mempercepat pencairan glasial. Karena itulah daerah yang tertutup es seperti Kutub Utara, Kutub Selatan, dan Himalaya rentan terhadap emisi karbon hitam. Dalam kasus dataran tinggi Tibet, emisi karbon hitam berasal dari beberapa negara Asia Selatan yang menjadi pencemar udara terburuk di dunia. Kang Sikang, salah satu penulis studi, mengatakan bahwa karbon hitam yang diproduksi di Asia Selatan mengakibatkan lebih banyak hujan terjadi di Asia Selatan, tetapi produksi uap air di dataran tinggi Tibet justru menurun. Emisi karbon hitam diperkirakan akan meningkat di Asia Selatan, sangat penting untuk mengurangi emisi untuk melindungi menara air Asia, kata Kang.